Selamat datang di Ihsani channel Science & Computer Tutorial Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Prosedur pemekatan ekstrak cair dengan vakum rotari evaporator Melalui proses ekstraksi terhadap simplicia suatu sampel tumbuhan Baik yang dilakukan dengan metode maserasi maupun reflux atau metode lainnya Nantinya akan diperoleh hasil berupa ekstrak cair Pada proses maserasi, ekstrak cair ini Diperoleh setelah dilakukan proses pemisahan Antara sisa simplicia yang tidak dapat tersari atau ampas Dengan masrat atau larutan hasil penarikan Atau penyarian simplicia yang diperoleh dengan cara maserasi Proses pemisahan ini dapat dilakukan dengan metode filtrasi Atau penyaringan sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut Bagian ampas atau simplicia yang tidak dapat tersari Akan tertahan pada kertas saring atau kapas Sedangkan masrat akan jatuh sebagai filtrat Nah ekstrak cair ini Selanjutnya akan diubah menjadi ekstrak kental Melalui suatu tahapan yang disebut dengan pemekatan ekstrak cair Proses pemekatan ekstrak cair ini adalah Proses penguapan pelarut atau zat penyari dari ekstrak cair Proses tersebut tidak boleh dilakukan dengan temperatur yang terlalu tinggi Karena beberapa sampel tumbuhan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat termolabil Atau tidak tahan terhadap pemanasan Sehingga apabila proses penguapan dilakukan dengan temperatur yang sedikit saja tinggi Atau pada titik didih pelarutnya Maka bisa berisiko merusak senyawa-senyawa termolabil tersebut Jika senyawa-senyawa yang rusak tersebut adalah senyawa-senyawa Yang menyumbangkan aktivitas biologis tertentu pada suatu ekstrak Maka tentunya hal ini dapat menyebabkan Berkurangnya kualitas dari ekstrak yang kita peroleh nantinya Nah untuk mencegah hal tersebut Biasanya proses pemekatan ekstrak cair Dilakukan menggunakan bantuan alat Vakum Rotary Evaporator Alat ini dilengkapi dengan sistem vakum Atau pompa vakum Adanya vakum pada alat ini Dapat menurunkan tekanan pada sistem Sehingga pelarut dapat mendidih Pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan titik didih Pelarut tersebut pada tekanan ruang Dan tentunya hal tersebut akan mempercepat proses penguapan pelarut Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko rusaknya Beberapa senyawa termolabil yang terdapat di dalam ekstrak Sebagai contoh Jika Anda melakukan maserasi Atau ekstraksi menggunakan metanol Maka metanol baru dapat mendidih pada temperatur 65 derajat celsius Sedangkan jika menggunakan pelarut etanol Maka etanol baru dapat mendidih pada temperatur 78 derajat celsius Begitu juga ketika menggunakan etil asetat misalkan Atau enbutanol Maka pelarut enbutanol baru dapat mendidih pada temperatur 118 derajat celsius Nah Penguapan pelarut pada temperatur titik didihnya yang cukup tinggi ini Dapat menyebabkan senyawa-senyawa termolabil yang ada di dalam ekstrak menjadi rusak Oleh sebab itu Dengan menggunakan alat rotary evaporator Kita bisa men-set tekanan yang ada di dalam sistem Agar nantinya pelarut-pelarut ini Dapat mendidih pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan titik didihnya Misalnya untuk alat rotary evaporator merek buci Agar metanol mendidih pada temperatur 40 derajat celsius Kita bisa set tekanan sistem Sebesar 337 M bar Maka metanol yang awalnya memiliki titik didih 65 derajat celsius Dapat mendidih pada temperatur 40 derajat celsius Apabila tekanan sistem diset menjadi 337 M bar Begitu juga untuk pelarut yang lainnya Juga bisa diset agar mendidih pada temperatur 40 derajat celsius Nah biasanya Temperatur yang digunakan Untuk melakukan pemekatan ekstrak dengan rotary evaporator ini adalah Pada temperatur ini ya 40 derajat celsius Nah komponen alat rotary evaporator Dapat dilihat sebagai berikut Yang pertama Labu ya Labu putar atau labu sampel Disini nanti tempat Anda meletakkan Atau menempatkan ekstrak cair yang akan dipekatkan Kemudian Disini ada klem atau penjepit ya Untuk Memasang dengan baik ya Merekatkan labu putar Dengan penghubung disini Kemudian Disini ada penangas air Atau water bath ya Kemudian Disini ada labu penampung pelarut Jadi Pelarut yang menguap dari sini Akibat dipanaskan melalui water bath Yang suhunya kita set Biasanya pada 40 derajat celsius Pelarut tersebut kemudian akan menguap Kemudian Nanti akan ditampung disini Disini juga ada klem ya Penjepit Untuk merekatkan labu penampung tadi Dengan Kondensor ya Disini Kemudian Disini ada kondensor ya Jadi Wap pelarut yang masuk ke Kondensor Pada kondensor akan diubah menjadi Cairan Karena kondensor ini Temperaturnya lebih rendah ya Atau dingin Dibandingkan dengan temperatur disini Maka uap pelarut akan Terkondensasi Kemudian Cairannya akan terkumpul di Labu penampung pelarut Nah kemudian Disini ada saluran air Masuk dan juga air keluar dari kondensor Jadi ada air yang masuk Air yang masuk Ini bisa dialiri Melalui mesin air misalnya Masuk ke kondensor Kemudian dia Mengalami Berputar-putar disini ya Karena kondensornya berbentuk spiral Kemudian keluar lagi ya Jadi ada dua lubang sebenarnya disini Cuman tidak terlihat Kemudian Disini juga ada saluran Untuk memasukkan sampel Atau ekstrak cair Saat alat sedang beroperasi Jadi misalkan ketika alat ini sedang beroperasi Kemudian Ekstrak cair yang pertama Sudah hampir Selesai Sudah hampir menguap seluruh pelarutnya Maka untuk memasukkan Ekstrak cair berikutnya Yang sama ya Maka tidak perlu kita buka Menunggu dingin dulu Alat ini Kemudian kita buka labunya Namun bisa disedot ya Melalui saluran ini Nanti kita lihat lebih jelas Pada bagian prosedur kerja Kemudian Disini ada katup Untuk pengatur tekanan Sistem ya Apakah anda ingin Mengembalikan tekanan Ketekanan normal Atau ingin menutupnya Agar tekanannya dapat diatur oleh Nanti ada pompa vakum ya Nah demikian komponen alat Pada rotary evaporator Nah selanjutnya Disini ada saluran penghubung Ke pompa vakum ya Yang nantinya Kita dapat Mengatur tekanan pada pompa vakum Menyesuaikan dengan Tabel yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya Kemudian disini ada pengatur suhu dan laju putaran Jadi sesuai namanya rotary evaporator ya Maka disini nanti labunya dapat berputar Dikanakan disini ada rotor ya ada dinamo ya Dan laju putaran nanti dapat kita atur Dengan tombol atau knok Yang ada disini Begitu juga dengan temperatur Dapat kita atur apakah kita ingin memanaskan di 30 derajat celcius Atau 35 derajat celcius Atau 40 derajat celcius Tentunya sesuai dengan literatur dan Pedoman dari masing-masing alat Dan dipengaruhi oleh Jenis pelarut Yang ingin kita uapkan Nah Untuk melakukan prosedur Pemekatan ekstrak Pertama-tama Ekstrak cair Dimasukkan terlebih dahulu Kedalam labu sampel Atau labu putar tadi Selanjutnya Pada bagian ini ya Diolesi dengan Faceline ya Untuk Agar nanti Labu putar ketika dipasang kesini Kemudian Terjadi proses pemanasan Tidak menempel disini Sehingga mudah untuk Lepas Dilepaskan Jadi anda perlu mengoleskan Faceline disini Pada bagian ujung Penghubung Labu sampel Jadi nanti disini ada labu sampel Nah selanjutnya Pasang labu sampel Ya Dan Jangan lupa Klem penjepitnya Karena ketika anda tidak Ataupun lupa Memasang klem penjepitnya Nanti Labu ini tidak akan Terpasang kuat disini Sehingga Mudah copot Dan nanti ini akan Membahayakan sampel anda Tentunya Selain juga Membahayakan Labunya Nah kemudian Turunkan Ketinggian labu Sehingga Tinggi air Di atas penangas air Berada Sedikit di atas Ketinggian ekstrak cair Jadi Anda bisa Men-set Ya Tinggi labu ini Segini Misalkan Kemudian anda bisa Menurunkannya Dengan cara Menaik Turunkan Tuas ini Kalau untuk alat ini Ya Dan Jangan lupa Sambil memegang ini Ya Jika anda ingin Menaikan Ini juga harus ditahan Agar alatnya Tidak Bergeser Nah untuk beberapa alat Seperti Merek Helldog Ya Untuk menaik dan Menurunkan Labu itu Tuasnya berbeda Ya Anda cukup tekan Tuas ini Kemudian Geser ke Sini Untuk Menurunkan Tinggi labu Kemudian Ketika anda Geser ke sana Maka Labu Labu Tinggi labu Akan Meningkat Jadi Geser ke sini Untuk Menurunkan Tinggi labu Agar labu Tadi dapat Terendam Di dalam Water bath Nah Setelah itu Pasang labu Penampung pelarut Dengan klaimnya Jadi disini Tadi labu putar Untuk Menempatkan Esrak cair Atau sampel Yang anda ingin Pekatkan Disini adalah Labu penampung Jadi anda Pasang Disini Dengan Klaim Atau penjepit Kemudian Posisikan Katup Pada ujung Kondensor Dari Posisi Vertikal Di awalnya Begini Menjadi Posisi Horizontal Nah selanjutnya Anda dapat Menyalakan Pompa Anda bisa Gunakan Pompa Biasa Yang seperti Ini Kemudian Bisa juga Menggunakan Pompa Ini Tergantung Nanti Pompa Apa Yang tersedia Di lab Dan pompa Ini Nanti Bisa Biasanya Diatur Atau Diset Tadi Tekanannya Berapa Embar Sesuai Dengan Jenis Pelarut Yang Kita Uapkan Misalkan Kita Ingin Uapkan Pada Temperatur 40 Celcius Tadi Nah Selanjutnya Atur Kecepatan Putaran Jadi Putaran Dari Labu Ini Bisa Kita Atur Kecepatannya Dengan Menggerakkan Tombol Atau Knob Yang ada Disini Begitu Juga Dengan Temperatur Dari Butter Butter Atau Penangas Air Ini Suhu Air Dapat Kita Atur Dengan Men-set Disini Ada Tombol Untuk Men-set Temperatur Apakah Ingin Menaikan Atau Menurunkan Temperatur Untuk Alat Haydop Merak Haydop Itu Panel Untuk Setting Kecepatan Putarannya Berada Disini Jadi Ketika Anda Putar Ke Kanan Biasanya Putaran Akan Slebih Cepat Ketika Putar Kiri Berlawanan Arah Jarum Jam Maka Putaran Biasanya Akan Semakin Lambat Kemudian Untuk Mengatur Temperatur Penangas Airnya Anda Bisa Gunakan Tombol Ini Disini Ada Termometer Digital Jadi Disini Misalkan Temperaturnya Adalah 39 Derja Celsius Ini Adalah Tombol On Off Power Apakah Ingin Menyalakan Atau Menyidupkan Penangas Air Dan Ini Juga Tombol On Off Untuk Rotarinya Apakah Ingin Memutar Melakukan Pemutaran Atau Menghentikan Putaran Dari Labu Nah Apabila Proses Pemekatan Ekstrak Cair Hampir Selesai Dan Anda Masih Memiliki Ekstrak Cair Lainnya Yang Perlu Dipekatkan Ya Maka Anda Tidak Perlu Menunggu Alat Ini Dingin Terlebih Dahulu Kemudian Mencopot Labu Ini Ya Kemudian Anda Masukkan Di sini Tidak Perlu Seperti Itu Biasanya Rotary Vibrator Ya Pada Bagian Ujung Dari Kondensor Ini Sudah Dilengkapi Dengan Saluran Yang Dapat Digunakan Untuk Memasukkan Ekstrak Cair Lainnya Ya Yang Tentunya Ekstrak Cair Yang Sama Ya Kalau Ini Ekstrak Cair Diperoleh Dari Maserasi Metano Sample Tumbuhan X Ini Tentu Ekstrak Cair Harus Ekstrak Cair Metanol Ya Dari Sample Tumbuhan X Tidak Boleh Gula Dari Ekstrak Yang Berbeda Ya Kalau Ekstrak Berbeda Maka Anda Harus Menggunakan Labu Putar Yang Lainnya Ini Misalkan Ekstrak Cair Yang Sama Ya Jadi 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 Dapat Mengasukkan Ekstrak Cair Tersebut Melalui Saluran Yang Terdapat Pada Ujung Kondensor Ini Nanti Ekstrak Cair Disini Akan Dihisap Oleh Alat Kemudian Masuk Lalu Pipa Disini Ada Pipa Kemudian Masuk Ke Labu Putar Atau Labu Sempol Dan Ekstrak Tersebut Dapat Di Pekatkan Pada Saat Alat Sedang Beroperasi Jadi Tidak Perlu Alat Dimatikan Terlebih Dahulu Jadi Ada Selang Disini Jadi Ekstrak Cair Yang Masuk Kesini Nanti Akan Masuk Ke Labu Menggunakan Selang Selang Selanjutnya Apabila Proses Pemakanan Ekstrak Telah Selesai Anda Bisa Menunggu Beberapa Jam Tergantung Dari Pelarut Yang Ingin Diuapkan Ketika Anda Misalkan Ingin Menguapkan Ekstrak Heksan Dibandingkan Dengan Ekstrak Etanol Atau Metanol Tentu Ekstrak Heksan Akan Lebih Cepat Pekat Karena Heksan Titik Titik Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Metanol Dan Etanol Jika Anda Punya Ekstrak Etanol Metanol Tentunya Akan Lebih Lama Proses Penguapan Pelarut Atau Proses Pemangkatan Ekstrak Nah Apabila Proses Pemangkatan Ekstrak Jadi Anda Bisa Set Disini Kemudian Matikan Pompa Vakum Nah Selanjutnya Jangan Lupa Sebelum Anda Mencopot Labu Putar Ini Anda Harus Menurunkan Tekanan Di Dalam Sistem Terlebih Dahulu Dengan Cara Memutar Katup Yang Ada Pada Bagian Ujung Kondensor Dari Posisi Horizontal Menjadi Fair Vertical Maka Nanti Tekanan Yang Ada Pada Sistem Akan Meningkat Dan Sama Kembali Yang Ada Di Luar Sistem Baru Labu Ini Nanti Bisa Anda Lepas Penjempit Ya Tapi Sebelum Itu Anda Harus Naikkan Ketinggian Labu Dulu Ya Nah Karena Ketika Misalkan Labunya Masih Berada Di Dalam Water Bat Nanti Ketika Anda Ingin Cabut Tentu Nanti Akan Menyebabkan Benturan Antara Labu Ini Dengan Bak Water Bat Ini Sehingga Bisa Menyebabkan Labu Ini Pecah Ya Dan Membahayakan Sample Anda Juga Maka Terlebih Dulu Naikkan Ketinggian Labu Sample Selanjutnya Buka Klaim Labu Sample Ini Penjepit Yang Dibuka Baru Kemudian Labu Sample Tadi Anda Buka Dengan Hati Hati Agar Tidak Berisiko Pecah Kemudian Pindahkan Estrat Yang Diperoleh Kedalam Wadah Lainnya Yang Telah Ditimbang Beratnya Anda Bisa Menggunakan Sendok Tanduk Atau Alat Lainnya Untuk Mengorek Atau Mengeluarkan Estrat Kental Yang Ada Di Dalam Labu Ini Kemudian Jangan Lupa Diberi Label Identitas Estrat Anda Misalkan Estrat Etanol Anda Harus Beli Label Estrat Etanol Tanggal Berapa Misalkan Siapa Nama Anda Jangan Lupa Untuk Menghindari Tertukarnya Antara Satu Estrat Dengan Estrat Lainnya Karena Di Lab Tentu Tidak Hanya Anda Sedirian Yang Melakukan Penelitian Untuk Menghindari Tertukarnya Estrat Anda Dengan Estrat Teman Anda Maka Anda Harus Memberikan Label Dengan Baik Nah Kemudian Amati Warna Dari Estrat Yang Anda Peroleh Estrat Kental Yang Anda Peroleh Catat Pada Buku Kerja Selain Itu Juga Anda Harus Menghitung Rendement Estrat Yang Diperoleh Jadi Anda Harus Menimbang Berapa Berat Estrat Kental Yang Diperoleh Kemudian Nanti Dibagi Dengan Berat Simplicia Kering Simplicia Yang Anda Extraksi Kemarin Kemudian Dikali 100% Anda Akan Dapatkan Rendement Catat Warna Dan Juga Rendement Pada Buku Kerja Anda Demikian Penjelasan Mengenai Prosedur Proses Proses Pemekatan Extrat Cair Menggunakan Vakum Rotary Epoforator Semoga Video ini Dapat Memberikan Pengetahuan Bagi Anda Semua Mengenai Prosedur Tersebut Jangan Lupa Klik Like Dan Berikan Komentar Anda Pada Kolom Komentar Kami Share Video Ini Jika Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Kami Selanjutnya Sampai Jangan Sampai